Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai sindiran Kirin Kanesah kepada Pak Anies Baswedan karena kalau kita lihat teman-teman Kirin Kanesah ini beberapa bulan ini begitu aktif membuat sindiran-sindiran kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan walaupun sindiran yang disampaikan oleh Kirin Kanesah itu tidak menyebut Pak Anies Baswedan namun kalau kita lihat sebelumnya teman-teman pernah menyebut nama Kirin Kanesah mengkritik Pak Anies Baswedan nah teman-teman kalau kita lihat apa yang disampaikan Kirin ketika Kirin mengkritik bahwa Indonesia akan suram bila dimimpin seorang pembohong dan seorang pembohong itu sebelumnya teman-teman disampaikan adalah Pak Anies Baswedan nah teman-teman tidak hanya itu Kirin kemarin juga melakukan kritik lagi terkait formula E yang rencana gelar 5 bulan yang akan datang nah ini dikritik oleh Kirin Kanesah karena Kirin Kanesah ketika sidak ini belum ada pembangunan terkait sirkuit yang ada di Ancol itu yang dilihat oleh Kirin malah kambing-kambing yang sedang mencair rumput namun teman-teman ketika Qiskalifah datangi tempat yang akan digunakan sirkuit Ancol itu tidak melihat ada kambing-kambing di sana tetapi ketika Kirin Kanesah ini sidak di lokasi yang akan dibuat sirkuit itu ternyata ada kambing-kambing nah kita tidak tahu yang benar yang mana tetapi yang pasti Kirin Kanesah mengkritik Pak Anies Baswedan lalu pertanyaan kita teman-teman lebih berbobot mana atau lebih masuk akal mana kritikan yang disampaikan Kirin Kanesah atau sindiran yang disampaikan Pak Anies Baswedan nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya kita ambil berita dari wartaekonomi.co.id beda bobot sindiran Anies VS Kirin siapa yang lebih masuk akal jadi yang lebih masuk akal itu siapa Kirin Kanesah atau Pak Anies Baswedan pengamat komunikasi dan politik Jamiludin Ritonga menyoroti soal sikap saling sindir antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan ketung PSI Kirin Kanesah di media sosial dia menilai sikap saling sindir kedua belah pihak itu bisa menimbulkan perhatian dan respon dari berbagai masyarakat pendukung Anies dan Kirin tentu punya respon berbeda terhadap aksi sindir menyindir tersebut ujar Jamiludin dikutip dari Gembi Selasa 18 Januari 2022 akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menyebutkan sikap saling sindir itu akan berdampak negatif terhadap keduanya karena itu sindir menyindir tersebut tentu akan berdampak terhadap Anies dan Kirin tambahnya disamping itu dia juga mengungkapkan sindiran Anies Baswedan ke Kirin Kanesah justru rasional jadi yang disampaikan oleh Jamiludin Ritonga itu teman-teman sindiran dari Pak Anies Baswedan ini ternyata lebih rasional dibanding dengan sindiran yang dibuat oleh Kirin Kanesah sindiran yang dikemukakan Anies terhadap Kirin tampaknya lebih mengalir dan rasional tegas Jamiludin Ritonga sebaliknya sindiran X Vokalis Niji itu kepada Anies Baswedan terlihat lebih vulgar sementara sindiran yang dilayangkan Kirin tampak lebih vulgar tuturnya nah itu teman-teman terkait analisa yang dibuat oleh pengamat komunikasi dan politik Jamiludin Ritonga terkait sindiran Kirin Kanesah kepada Pak Anies Baswedan nah teman-teman kalau kita melihat seorang gubernur tentu biasa kalau disorot oleh media disorot oleh publik termasuk juga dengan Pak Anies Baswedan karena Pak Anies ini adalah gubernur yang namanya juga cukup baik teman-teman di kalangan masyarakat Indonesia bahkan Pak Anies ini diprediksi menjadi salah satu calon kandidat presiden di 2024 karena elektabilitas Pak Anies cukup luar biasa cukup banyak teman-teman dan ini hampir sama dengan Pak Prabowo maupun Pak Ganjar Pranowo yang sama-sama ini diusung oleh publik untuk menjadi calon presiden di 2024 sehingga wajar saja teman-teman kalau Kirin ini mengkritik Pak Anies Baswedan kenapa begitu kemarin Kirin sudah mengatakan teman-teman Indonesia akan suram kalau dimimpin seorang pembohong nah kalau saya melihat teman-teman arahnya itu memang ditujukan kepada seorang calon presiden yang akan datang Indonesia akan suram bila dimimpin oleh seorang pembohong nah jangan-jangan yang dimaksud adalah Pak Anies Baswedan karena itu segala upaya dilakukan oleh Kirin Kanesa mengkritik Pak Anies Baswedan paling tidak ini menjadi warning bagi Pak Anies Baswedan ternyata ada Kirin Kanesa yang terus mengkritik Pak Anies Baswedan tetapi teman-teman walaupun dikritik oleh Kirin Kanesa elektabilitas Pak Anies tetap tinggi teman-teman tiga di antaranya dari Prabowo dari Pak Ganjar dan Anies Baswedan jadi tiga nama ini selalu menjadi sorotan publik dan ini bisa jadi menjadi calon kandidat di 2024 dan kritikan-kritikan yang disampaikan oleh Kirin Kanesa menurut saya adalah hal yang biasa karena saya melihat Kirin Kanesa PSI ini menjadi oposisi di pemerintahan Pak Anies Baswedan jika lalu nanti teman-teman Pak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia saya pikir sama teman-teman PSI akan menjadi oposisi di pemerintahan Pak Anies Baswedan kalau Pak Anies nanti benar jadi menjadi Presiden Republik Indonesia pertanyaan kita teman-teman kalau nanti misalkan Pak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia apakah Indonesia akan suram kita bisa mengkaca teman-teman dari pemerintahan Pak Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta banyak prestasi yang ditorehkan yang dihasilkan atas kerja Pak Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta banyak prestasi itu diakui dari dalam negeri maupun di luar negeri mungkin saya melihatnya Gubernur yang banyak menerima penghargaan adalah Pak Anies Baswedan nah apakah PSI melihat ketika Gubernur dipegang oleh Pak Anies Baswedan apakah Jakarta menjadi suram bukankah sebeliknya Jakarta menjadi lebih baik banyak mendapat apresiasi dari dalam negeri maupun di luar negeri bahkan formula E ini dipercaya tuan rumahnya itu adalah di Indonesia terutama di Pemprov DKI Jakarta ini kan satu prestasi satu kebanggaan bahwa dengan adanya Pak Anies Baswedan Jakarta menjadi lebih baik dihargai oleh dalam negeri maupun luar negeri itu teman-teman terkait bobot kritik sindiran yang disampaikan oleh Kirin Ganesa atau Pak Anies Baswedan ternyata Jamiludin Ritonga menilai sindiran yang disampaikan Pak Anies Baswedan ini lebih rasional dan sindiran yang disampaikan oleh Kirin Ganesa lebih vulgar karena yang dinilai adalah lebih berbobot mana antara Anies Baswedan maupun Kirin dalam memberikan kritik dalam memberikan sindiran ternyata Jamiludin Ritonga lebih memilih Pak Anies Baswedan lebih rasional memberikan kritik itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati